Pabrik bayi Sebagian dari kita mungkin akan mengernyitkan dahi Jika mendengar kata pabrik bayi Iya, tidak semua orang tahu bahwa ternyata terdapat sebuah klinik kesuburan Yang kemudian lebih dikenal dengan nama pabrik bayi Nah pemirsa, dari mana asal-muasal berdirinya pabrik bayi tersebut Serta bagaimana proses kerjanya Berikut tim berita islami masa kini memaparkan Pabrik bayi pertama kali diketahui dibangun di India bagian Gujarat Di sebuah kota kecil bernama Anan Pabrik bayi ini sebenarnya adalah sebuah klinik suragasi Atau penyewaan rahim dengan inseminasi buatan Atau penyemprotan sperma langsung ke dalam rahim Di mana seseorang atau pasangan Dapat menitipkan sperma atau embryo mereka Atau hasil inseminasi buatan pada rahim seorang perempuan yang disewa Perempuan-perempuan inilah yang kemudian disebut Surrogate Mother atau Ibu Pengganti Dokter di balik klinik pengembangan berteknologi tinggi ini Ini adalah seorang wanita pakar kesuburan yang bernama Naina Patel Seorang ibu pengganti akan tinggal selama sembilan bulan di sebuah asrama Bersama seratus ibu pengganti lainnya Tiap kamar dalam asrama dihuni sepuluh ibu pengganti Mereka mendapatkan makanan bergizi dan vitamin yang diberikan secara teratur Dan mereka juga diminta banyak istirahat Ada begitu banyak aturan yang harus dipenuhi para ibu pengganti ini Termasuk dilarang melakukan hubungan seks Tak boleh ke dokter dan ruah sakit Juga tak diizinkan bertemu dengan pasangan pemilik embryo dalam kandungannya Mereka juga harus bertanggung jawab atas segala komplikasi yang kemungkinan terjadi Para ibu pengganti ini disewa rahimnya untuk melahirkan seorang anak Dengan tarif sekitar 91 juta rupiah Dan yang melahirkan anak kembar akan mendapatkan imbalan lebih banyak yakni 115 juta rupiah Namun jika sang ibu pengganti mengalami keguguran dalam waktu 3 bulan Maka ia hanya mendapat 600 USD atau sekitar 6,9 juta rupiah Sementara pasangan yang menginginkan anak harus membayar 319 juta rupiah Kepada klinik dokter Naina Patel Jika kehamilan yang mereka inginkan berhasil hingga mereka mendapatkan anak Dan kebanyakan pelanggan klinik ini adalah pasangan ataupun individu-individu kaya dari Eropa dan Amerika Begitu besar imbalan yang didapatkan maka menyediakan ibu pengganti adalah bisnis yang menggiurkan Namun dokter Naina Patel yang menjalankannya mengaku Banyak orang yang menilai apa yang dilakukannya tidak semestinya Hingga begitu banyak kritik yang ia dapatkan Dan sebagian orang menganggap bahwa hal ini termasuk ke dalam hal eksploitasi perempuan Namun Naina Patel mengklaim bahwa para ibu pengganti mendapatkan kesepakatan yang adil Apalagi selama di asrama para ibu pengganti mendapatkan keterampilan baru Seperti membordir atau kursus kecantikan yang bisa digunakan di masa depan Uang yang mereka dapatkan juga jauh lebih tinggi dari standar lokal Maka tak heran sejumlah ibu pengganti kembali lagi ke asrama untuk mengandung anak orang lain Maksimal 3 kali itu aturan yang diterapkan dalam klinik Patel Alasan lain mengapa India adalah surga penyewaan rahim di dunia Karena di negeri itu teknologi medisnya sudah maju Namun biayanya relatif terjangkau Apalagi secara hukum di negara tersebut itu tidak dilarang Faktor pendorong lainnya yang memicu terjadinya hal tersebut adalah kemiskinan Ya, sepertiga penduduk paling miskin di dunia ada di India Itulah mengapa kemiskinan menjadi pendorong seseorang untuk bersedia menjadi ibu pengganti Tidak hanya di India, pabrik bayi ternyata ditemukan pula di China Kepolisian China menemukan 37 bayi terlantar yang ada di pabrik bayi tersebut Seperti dikutip dari berita online, polisi berhasil mengamankan 37 bayi malang dalam kondisi hidup Mereka ditemukan dalam sebuah rumah kumuh di China dengan kondisi yang memprihatinkan Bayi yang seharusnya minum asih justru diberi makan mie dan makanan sisa Dan yang paling menyedihkan, beberapa bayi positif terkena AIDS Dan terkena penyakit menelur seksual setelah mendapat pemeriksaan kesehatan Pihak kepolisian China sudah mengamankan 103 orang yang terkait dengan pabrik bayi Dan menurut hasil penyelidikan, bayi-bayi ini rencananya akan dijual pada orang yang akan mengadopsi Hadirnya, buah hati tercinta di tengah-tengah keluarga Memang menjadi hal yang begitu ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan suami istri Namun bagaimana jika anak tersebut didapatkan dengan cara yang tidak lazim pada umumnya Seperti fenomena pabrik bayi yang terjadi di India dan China Bagaimana Islam memandang hal ini? Berikut penjelasannya Ditinjau secara ilmu fikir Dalam fenomena pabrik bayi ini, pasangan atau siapapun dapat menitipkan sperma atau embryo mereka Kemudian sperma maupun embryo tersebut ditanam dalam rahim seorang ibu pengganti yang dibayar Dan jika mereka adalah individu tunggal, maka sperma dapat dibeli bibang sperma untuk disuntikan ke dalam rahim ibu pengganti Dr. Ahmad Zain An-Najjah menjelaskan bahwa penyewaan rahim seperti yang dilakukan dalam pabrik bayi ini hukumnya adalah haram Karena menyebabkan terjadinya pencampuran nasab Meskipun embryo yang ditanam dalam rahim ibu pengganti berasal dari benih atau sel sperma dan sel telur pasangan yang sah suami istri Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Yang artinya Ibu-ibu mereka tidaklah lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka Quran Surah Al-Mujadilah Ayat 2 Jika mengikuti bunyi ayat ini secara lahir, maka kita akan mengatakan bahwa ibu si anak adalah ibu pengganti tersebut Meskipun sel telur berasal dari istri sah ayahnya Inilah yang kemudian disimpulkan bahwa fenomena penyewaan rahim ini akan menimbulkan pencampuran nasab Nah pemirsa, bisa dibayangkan jika hal ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah saja Hukumnya haram Apalagi jika sperma dan sel telur berasal dari pasangan tidak resmi Seperti pasangan gay yang menitipkan spermanya Atau pasangan lesbi yang membeli sperma orang-orang pintar di bank sperma yang kemudian ditanam dalam rahim ibu pengganti Tentu ini lebih rusak lagi Ya, apa yang dilakukan Dr. Naina Patel memang bebas dari nilai-nilai yang ditetapkan sang pencipta Allah SWT Dia juga tentu tidak mempedulikan bahkan tidak mengenal sistem nasab yang dijaga dalam Islam Jika hal ini terus berlanjut, maka kelak banyak anak-anak yang tak jelas nasabnya Lahir dari benih siapa? Lahir dari rahim siapa? Dan tak mengenal siapa orang tuanya? Na'ujubillah menjalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik pemirsa, kita tadi sudah dibuka dengan satu berita dan tema yang sangat mengejutkan ya Saya sedikit sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu juga hati saya tadi agak berat sekali rasanya melihat hal seperti itu Dan semoga juga pemirsa akhirnya bisa paham bahwa hal seperti itu adalah jelas hukumnya haram ya Ngu ya Ya, jelas hukumnya haram di dalam Islam Memang sekarang, ya gini lah ya, memang perkembangan dari teknologi ya banyak sekali ya Dulu kalau misalnya memang belum ada, tapi sekarang sudah ada perkembangan-perkembangan yang lainnya Dan kita tidak tahu juga sampai kapan perkembangan lagi ini nanti ada mungkin anak dari bagaimana gitu Dengan cara seperti apa gitu Tapi memang tadi sudah dijelaskan dari salah satu tadi dokternya saya, aku lupa ya Iya dokter di India Dokter di India ya? Iya Dan memang mengatakan bahwa itu hukumnya haram Tapi secara logika saja kalau kita pikir-pikir memang tidak baik lah Kalau misalnya bagaimana nanti anaknya tahu bapaknya siapa Terus Iya, tadi yang dijelaskan dan ditekankan, kenapa haram itu? Karena nasabnya jadi tidak jelas Nasabnya tidak jelas Bayangkan ketika anaknya itu adalah seorang perempuan dan kelak dia mau menikah pasti dia harus mencari siapa ayahnya Iya Tapi kalau dengan seperti itu kan jadi dia bingung nih spermanya dari mana sebenarnya Memang sebenarnya hal ini sebenarnya jatuhnya memang tidak jelas ya Betul sekali Jadi memang diharamkan di dalam Islam Betul sekali Nah baik pemirsa setelah ini kita akan membahas ternyata Alhamdulillah No, udah dengar belum? Bahwa kemarin itu sempat ada orang yang menyatakan lawa Twitter dan mengirim surat kepada kita Bahwa dia memutuskan menjadi mu'alaf setelah menonton acara berita Islam Aku tahu dari Twitter juga tuh Tahu kan? Nanti kita akan bahas kenapa sih dia akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf setelah menonton berita Islam Tetap di berita Islam Berita Islam masih kini Terima kasih telah menonton